Halo assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu kali ini saya ingin sharing informasi terkait penggunaan kode promo yang diberikan oleh absit jadi sebagai informasinya untuk penggunaan deployment free app deployment untuk penggunaan deploy aplikasi secara gratis kurang lebih seperti ini ya teman-teman penggunaan aplikasi yang mendukung respon COVID-19 akan tersedia di platform absit ini at no cost ya jadi gratis to new and existing customers jadi untuk pelanggan baru ataupun yang sudah berlangganan ya sampai tanggal tanggal 31 Desember tahun 2022 artinya sampai akhir tahun ini ya jadi selanjutnya asli change apabila nanti ada perubahan nah nanti tiap set akan mereview bahkan nanti akan diperpanjang lagi atau tidak jadi untuk penggunaan kode promonya ini disini ada kode promonya ya kesensitif app s4 cp19 kita copy bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi atau ingin mencoba kode promo silahkan tapi sekarang kita ke bagian ke account account kita kita masuk dulu ben account nah disini dinding ada jenis-jenis subscription ya ini yang saya gunakan masih free jadi ketika kita membuat pertama kali atau membuat absit ya di sini nanti akan muncul free ya for prototypes ya untuk personal saja coba kita upgrade nah kita coba gunakan coba dua-duanya ya jadi kalau skill skill plan artinya ini aplikasinya nanti hanya orang-orang tertentu saja yang akan kita berikan akses misalnya ada number of user license jadi hanya pengguna pengguna karena lainnya hanya satu orang kalau misalnya kita menggunakan publik artinya nanti kita akan men-share aplikasi ini secara publik dan siapapun yang memiliki link yang kita bagikan bisa masuk ke dalam aplikasi absit kita atau bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita buat oke seperti ini nah kita akan coba di bagian coba di bagian public ya absit Publisher Pro jadi tergantung disini jumlah aplikasinya ada berapa kalau tadi misalnya aplikasi saya hanya satu dua ya ada dua contoh coba sekarang kita akan pakai dua dua number of license disini nanti akan muncul harganya ya temen-temen jadi untuk harganya sendiri perbulan itu 50 USD jadi teman-teman nanti silahkan konferis sendiri ya ke mata uang masing-masing kemudian kalau annual tahunan harganya 540 dollar ya per tahun kita coba pakai dua ya aplikasi karena aplikasi tadi saya dua kita masukkan kodenya yang tadi apply nah jadi nol ya teman-teman artinya kode ada promo tersebut bisa kita gunakan sekarang kita set dulu oke nah sekarang kita ke aplikasi kemudian kita kebagian security nya karena kita akan menggunakan aplikasi ini publisher Pro yang artinya ketika kita bagikan link aplikasi kita dan bisa diakses oleh banyak orang maka kita harus setting di bagian bagian ini kita nonaktifkan ini kemudian aktifkan bagian yes data in this app is public jadi hanya jadi disetting untuk public ya dan yes m authorized to set up an insecure app kalau misalnya data-data pribadi dan itu penting sebaiknya memang tidak menggunakan untuk yang publisher Pro ini kecuali kalau misalnya kita ingin membuat form pendaftaran atau aplikasi yang memang ditujukan untuk diakses seorang ya sebagusnya memang menggunakan publisher Pro kita simpan setelah itu kita deploy bagian atas ini di sini ada warning tapi masih bisa digunakan kita ke bagian move web app to deploy state Oke jadi aplikasi teman-teman bisa sudah terdeploy sekarang sekarang kita buat white label jadi white label itu artinya kita bisa membuat apk nya nanti dari white label ini jadi kita kita coba atau white labelnya Oke kemudian for Android kita coba dulu ya untuk for Androidnya kita buat web label version nah jadi sedang diproses ya teman-teman nanti akan dikirimkan ke email kita eh apa bentuk bentuk apk nya kita coba masuk email apakah sudah masuk belum ya jadi kita harus menunggu paling lama atau kurang lebih 24-24 jam nanti akan masuk ke dalam email kita eh kemudian kita coba sharing nah ini jadi di sini di sini teman-teman ada tulisan share karena tadi kita sudah deploy sudah menggunakan kode promo publisher Pro kita bisa share ya untuk aplikasi yang sudah kita buat nah disini ada beberapa link ya ada editor link jadi penggunanya bisa mengakses atau mengedit aplikasi kita kemudian untuk browser nah ini ini untuk keperluan browser ya jadi seperti link url-nya untuk browser yang terakhir adalah install link jadi nanti ketika kita eh klik link ini di HP otomatis nanti akan membuat shortcut absit dari aplikasi kita kita coba gunakan yang browser link ya ya seperti ini ya teman-teman jadi tampilannya seperti ini nah ini eh ada info masuk oke ya oke ya jadi ini info beritahu dari absit sudah masuk nah jadi nanti teman-teman tinggal download apk nya disini ya download apk edit link jadi nanti teman-teman bisa menginstalnya di HP khususnya untuk Android ya jadi teman-teman silakan jika ingin mencoba menggunakan kode promo dari absit tentunya segala resiko dan dampaknya ditanggup masing-masing ya sebaiknya untuk penggunaan jasa panjang teman-teman lebih baik membeli ya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pihak absit kemudian ketika kita ingin kembali atau ingin mengembalikan seperti semula kita ingin kembali ke prototipe kita tinggal klik saja oke ya bagian web labelnya nah kemudian bagian deploy mencek kita kembali ke rantuk prototipe style oke jadi aplikasi kita kembali ya kembali ke bentuk prototipenya sekarang kita coba refresh oke jadi seperti itu ya teman-teman silakan jika ingin mencoba untuk kegunaan absit ini semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati